Kelestarian lingkungan, jadi antara Honorary Council of Ukraine di Bali dan juga kita berkerjasama dengan Kadirnya Ukraina atau Ukrainian Chamber of Commerce and Industry, prokilan di Indonesia, serta berkolaborasi dengan asosiasi, yaitu Association of Hospitality Leader Indonesia, kita melakukan upaya nyata sebagai bagian dari kegiatan mengisi dan memeriahkan kemerdekaan kedua negara. Ya, pada hari ini kita melibatkan anggota komunitas dan juga asosiasi untuk menanam pohon bakau di Rawa Kodang ini. Ada sekitar 100 orang yang terlibat, dan kita juga akan menanam sekitar 200 pohon bakau pada hari ini. Mengapa kita berdua dan terus lakukan penanaman bakau ini? Karena khususnya di Bali Selatan, di selatan area sehat-sehatan ini, Sanur sampai ke pemogaan sana, bahwa bakau menjadi suatu tanaman yang sangat penting untuk menahan remdesan air laut ataupun intrusi air laut. Karena kalau tidak ditahan, sungai-sungai masyarakat bisa terasa asin seperti itu. Nah, inilah salah satu bagian dari upaya kita secara nyata untuk memberikan action nyata ataupun real action kepada pelestarian lingkungan. Nah, di samping itu juga, kita juga sekaligus untuk melaksanakan implementasi program sustur, yaitu Sustainable Tourism. Bagaimana kita melakukan upaya nyata untuk memberikan kegiatan yang bermanfaat bagi baik itu lingkungan sendiri, nah maupun yang paling penting adalah bagi pelakunya. Pelakunya karena kita berada di Tourism Industry, people business, maka people-nya, SDM-nya ini yang harus kita biasakan untuk bisa melestarikan lingkungan. Setelah mereka melakukan kegiatan ini, diharapkan kita tentu mereka melakukan hal yang sama di masyarakat tempat tinggalnya atau paling tidak di keluarganya. Dan juga kita harapkan bisa ditularkan kepada teman-teman di tempat kerja, asosiasi, dan lingkungannya, sehingga upaya kita untuk melakukan Sustainable Tourism dan juga pelestaran lingkungan tersebut bisa terjaga dan berkelanjutan. Slokan free to grow itu maksudnya? Jadi, adalah...